Ya teman-teman, terima kasih sudah mampir ke channel Yutan Bu dan mumpung teman-teman ada di sini, saya akan ajak untuk membedakan dua buah speaker pasif yang berbeda merek ini tujuannya adalah untuk mengetahui karakter dari masing-masing speaker-nya nah kalau kita mengetahui karakter dari speaker maka kita bisa menggunakan dan menempatkannya sesuai peruntukannya dan hasilnya pasti akan optimal dan sesuai dengan ekspetasi nah untuk speaker yang akan saya bandingkan yang pertama adalah Masif OE8566 dan yang kedua yang kedua adalah Crimson CR402 sedangkan Amplifier yang saya gunakan di sini saya masih menggunakan Amplifier STK417100 yang beberapa waktu yang lalu sudah saya review bagi teman-teman yang belum menontonnya bisa tonton di video sebelum video ini nah tapi ada segit kendaraan teman-teman di sini tidak ada balance-nya jadi untuk itu saya akan menambahkan dua buah potensio agar bisa membunyikan speaker kiri dan speaker kanan secara bergantian inilah dua buah potensiometer yang akan saya tambahkan sebagai volume kiri dan volume kanan agar saya bisa memutar suara untuk speaker kiri dan speaker kanan secara bergantian jadi pemasangannya ini sebenarnya seperti volume ya tapi menggunakan dua buah potensiometer mono ini bagian input dari HP atau MP3 sedangkan outputnya nanti masuk ke Amplifier tersebut dan bagi yang sering merakit saya yakin sudah tahu cara pemasangannya tapi jangan khawatir bagi yang belum bisa akan saya buatkan skemanya baiklah teman-teman ini skemanya sebagai berikut jadi ini dua buah potensiometer volume kiri, volume kanan kemudian ini bagian input dan ini bagian output nah dalam rakitannya atau penyambungannya seperti ini jadi diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan oke yang pertama ini untuk input kiri atau L ini nanti masuknya ke potensi kiri juga ya kaki ketiga jadi dari sini masuk nah seperti itu kemudian untuk output disini nah seperti itu sekarang untuk kabel ground saya menggunakan yang warna biru diperhatikan ground berarti disini dan disini ini kita gabungkan saya menggunakan jalur ini agar tidak tebrakan nah sini kemudian nah seperti itu ya ini salah ya nah jadi ini jalurnya seperti ini oke sedangkan untuk yang input kanan ini saya gambarkan dengan yang warna merah ini seperti ini nah itu sedangkan yang outputnya kesini oke seperti itu silahkan diperhatikan ini sudah saya dipeg yang salah baiklah teman teman ini sudah saya instalasi untuk membedakan antara speaker masif dengan speaker crimson untuk amplifiernya saya setting seperti ini ini master volume ke angka 12 dan ini volume musiknya ke angka jam 3 ini tidak akan diperubah ya nanti kita mengubahnya dari volume ini dan untuk musik nanti kita akan menggunakan musik yang mengandung vokal musik instrumen dan yang satunya yang mengandung bass ya dan nanti handphone akan saya letakkan disini ya ini disini saya letakkan ya akan saya letakkan disini seperti ini nah kemudian kita akan mainkan ya ini saya putar lagunya ini untuk speaker kiri ini untuk speaker kanan kita mulai dulu ya udah kita putar setengah kita mulai dulu ya sekarang speaker kanan krebside Oke sekarang saya akan ganti lagu yang ada vokalnya untuk nada perempuan ya atau wanita Kita mulai dari yang masif Kita ganti ke speaker Crimson atau sebelah kanan digunakan headset ya Oke teman-teman kita ganti lagu yang lain gunakan headset untuk lebih jelasnya Speaker Massive Kita pindah ke speaker Crimson Sampai jumpa oke seperti itu kita ganti yang lain coba lagu ini speaker masif kita ganti speaker crimson ini oke sebaiknya teman-teman gunakan headset agar lebih jelas ya satu lagu lagi kita coba kita ganti ke crimson selamat menikmati nah itulah tadi suara yang dihasilkan dari masing-masing speaker yang kita uji hari ini nah bagaimana karakter suara dari speaker tersebut teman-teman bisa nilai sendiri dan silahkan jika ingin menuliskan penilaiannya di kolom komentar dan pada video kali ini saya juga ingin memberikan penilaian dari dua buah speaker yang saya uji hari ini dan inilah hasil penilaian menurut telinga saya selamat menikmati selamat menikmati